. Maharaja Kedua Kemaharajaan Majapahit yang memerintah pada tahun 1309 sampai tahun 1328. Dengan bergelar Abiseka Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundarapandia Dewa Adiswara yang tidak lain adalah Jayanagara alias Kala Gemet yang lahir 1294 Masehi. Yang mana pemerintahan Jayanagara terkenal sebagai masa pergolakan dan pemberontakan dalam sejarah awal Kekaisaran Majapahit. Dalam piagam sidateka tahun 1323, Jayanagara menetapkan susunan Mahamantri Katrini untuk membantu pemerintahannya. Yang terdiri dari Rakyan Mahamantri Hino, Diasri Rangganata, Rakyan Mahamantri Sirikan, Diyakameswara, dan Rakyan Mahamantri Halu, Diyahwiswanata. Dalam kisah yang terpatri dalam Pararaton, terungkaplah bahwa nama asli Jayanagara adalah Kala Gemet, keturunan dari Wijaya dan Darapetak yang berasal dari Kerajaan Darmasraya di Pulau Sumatra. Takdir membawanya ke Tanah Jawa sebagai Putri Boyongan, yang tadinya akan dihadiahkan kepada Prabu Kertanegara di Singosari. Kepulangan ke Boanabrang, Panglima Ekspedisi Pamalayu ke Jawa, bertepatan 10 hari setelah pasukan Mongol berhasil diusir oleh Majapahit dari Jawa pada tahun 1293. Raden Wijaya sendiri telah memiliki dua istri keturunan Kertanegara, yang lalu mempersunting Darapetak, memberinya Gelartinu Hengpura, atau istri yang dihormati di istana, mengukuhkan posisinya dalam kerajaan dengan ikatan yang tak terpisahkan. Meskipun nama Darapetak tidak tercatat dalam Nagara Kretagama dan Prasasti-Prasasti Majapahit, dalam teks tersebut disebutkan bahwa Wijaya menikahi empat putri Kertanegara. Dari istri yang disebutkan dalam Nagara Kretagama, Jaya Nagara dilahirkan dari istri bernama Indreswari, yang kemungkinan merupakan nama lain dari Darapetak. Pada tahun 1295, Nagara Kretagama mencatat Jaya Nagara diangkat sebagai yuwa raja atau raja muda di Kadiri atau Daha. Dia juga disebut sebagai putra mahkota dalam Prasasti Penanggungan tahun 1296, menunjukkan bahwa pada saat itu dia masih sangat muda, mengingat Raden Wijaya menikahi Darapetak pada tahun 1293. Pemerintahannya diwakili oleh Lembu Sora, yang disebutkan sebagai pati Daha dalam Prasasti Penanggungan. Jaya Nagara adalah nama aslinya sejak kecil atau Garbopati, bukan sebuah gelar atau abiseka. Namun, para raton memperkenalkan nama Kalagemet, yang bermakna, jahat, dan lemah, sebagai ejekan terhadapnya. Ini menggambarkan kepribadian Jaya Nagara yang amoram namun lemah sebagai penguasa, yang menyebabkan banyak pemberontakan selama masa pemerintahannya. Setelah sebelumnya terdapat Ranggalawe yang memberontak, di masa pemerintahan Prabu Wijaya, pada tahun 1309, Ranggalawe memberontak karena tidak puas dengan pengangkatan Nambi sebagai pati di Istana Majapahit, hanya diberi posisi rendah sebagai penguasa wilayah Tuban. Namun, pemberontakannya segera dipadamkan, dan Ranggalawe tewas dalam pertempuran melawan Kebo Anabran di Sungai Tambak Beras. Dua tahun kemudian, pada tahun 1300, Lembu Sora memberontak setelah diprovokasi oleh pejabat Majapahit, Mahapati alias Diyahalayuda. Juru Demum dan Gajah Biru yang turut dalam pemberontakan itu mati bersama Lembu Sora pada 1300. Pemberontakan tersebut berhasil ditumpas oleh pihak Istana yang dipimpin oleh Nambi. Setelah Jaya Negara naik tahta menggantikan ayahnya yang wafat tahun 1309, di Istana Majapahit. Ternyata banyak dari kalangan pejabat dalam istana, kurang menyukai Jaya Negara. Ini karena Jaya Negara adalah campuran Jawa Melayu, bukan keturunan Kertanagara Murni. Jaya Negara masih muda saat menjadi raja, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak puas dengan kebijakan ayahnya. Mereka tidak puas dengan kedudukan yang diberikan Raden Wijaya, sehingga memicu beberapa pemberontakan pada masa Jaya Negara. Pada tahun 1316, giliran Nambi yang memberontak karena merasa terancam dan dituduh ingin menjadi raja, meskipun telah diberi posisi tinggi sebagai pati istana. Lagi-lagi oleh Sang Mahapati yang menghasut Prabu Jaya Negara, bahwa Nambi ingin menjadi raja. Jaya Negara langsung melancarkan serangan, dan Nambi akhirnya tewas setelah pertempuran dipajarakan. Mandana, Pawagal, dan Rasemi yang turut dalam pemberontakan itu mati bersama Nambi pada 1316. Nagara Kretagama menyatakan Jaya Negara sendiri memadamkan pemberontakan Nambi. Pemberontakan paling berbahaya adalah Rakuti tahun 1319. Ibu kota Majapahit direbut, Jaya Negara dan keluarga kerajaan hingga harus mengungsi. Tahun 1319 menjadi masa pemberontakan Kuti, yang dipimpin oleh para Dharma Putra di bawah pimpinan Rakuti. Mereka berhasil menduduki istana, memaksa raja Jaya Negara meninggalkannya. Namun, dengan bantuan pasukan Bayangkari di bawah Gajah Mada, raja disembunyikan dengan aman di desa Badander. Melalui usaha Gajah Mada, kekuatan kerajaan berhasil disusun kembali, dengan menghimpun kekuatan dalam istana yang masih setia kepada Prabu Jaya Negara. Rakuti dan para pemberontak lainnya akhirnya dapat dihancurkan. Dan istana dapat direbut kembali. Akhirnya, raja Jaya Negara berhasil kembali ke istana. Pada abad ke-14, daratan Tiongkok diperintah oleh dinasti Yuan yang berasal dari bangsa Mongol. Pada tahun 1321, seorang misionaris pengembara bernama Odoriko Dapordenone mengunjungi Pulau Jawa dan melihat pemerintahan Jaya Negara. Dia mencatat bahwa pasukan Mongol mencoba menaklukkan Jawa lagi tetapi mereka berhasil dipukul mundur oleh Majapahit, mengulangi kegagalan serupa pada tahun 1293. Namun, hubungan antara Majapahit dan Mongol kemudian membaik. Catatan dari dinasti Yuan mencatat bahwa pada tahun 1325, pihak Jawa mengirim duta besar bernama Seng Kialai Yulan untuk misi diplomatik. Toko ini diterjemahkan sebagai Aditya Warman, putra dari Dara Jingga, atau sepupu dari Jaya Negara. Ayah Aditya Warman adalah bekas pejabat Simosari, yaitu Mahamantri Ihino Dia Atwaya Brahma. Jaya Negara yang merasa takut kehilangan tahtanya sehingga ia melarang kedua adiknya, dia gitarja Tribwana Tunggadewi, dan dia wiat Raja Dewi Maharajasa untuk menikah karena khawatir iparnya bisa menjadi saingan. Terdapat juga desas-desus bahwa Jaya Negara bahkan ingin menikahi kedua putri yang lahir dari Gayatri itu sendiri. Desas-desus ini disampaikan oleh Ratanca kepada Gajah Mada yang sudah menjadi abdi kesayangan Jaya Negara. Ratanca juga melaporkan gantuan yang bersifat pelecehan yang dialami oleh istrinya dan para istri anggota Dharma Putra lainnya dari Jaya Negara. Namun, Gajah Mada tampaknya tidak peduli dan tidak mengambil tindakan apapun terhadap laporan tersebut. Awal sengketa ini dimulai dari perkataan seorang perempuan, yaitu istri Dharma Putra Ratanca, yang mengaku mendapat gantuan dari Sang Prabu. Kabar ini menimbulkan kegemparan di Keraton dan di pusat pemerintahan. Seiring berjalannya waktu, kemudian timbul niat dari Ratanca untuk membunuh Sang Raja karena sudah dianggap keterlaluan dan memiliki sifat menyimpang yang tidak bisa ditolerir. Ketika Raja Jaya Negara menderita bisul dan membutuhkan pembedahan, Tanca memanfaatkan momen ini untuk membunuhnya di tempat tidur. Pada tahun 1328 M, 9 tahun setelah pemberontakan Rakuti, Jaya Negara tewas di tangan Ratanca, seorang anggota Dharma Putra, yang juga dikenal sebagai pelantun syair yang sering menghibur Sang Prabu. Cerita pembunuhan itu dimulai pada tahun 1328, saat Tanca yang juga seorang tabib diminta untuk mengoperasi bisul yang diderita Jaya Negara. Dalam operasi bisul yang ketiga kalinya, Tanca menikam Jaya Negara di tempat tidurnya, Gajah Mada yang berada di samping Raja Sontak segera berusaha menghalau Tanca namun gagal Jaya Negara pun akhirnya tewas. Penyebab lain kematian Jaya Negara konon disebabkan karena meminum racun yang dibuat oleh tabib Ratanca dan pembantunya. Hal itu dilakukan Sang Tabib karena adanya hasutan dari kalangan yang juga kurang menyukai Jaya Negara atau juga bisa karena dendam pribadi. Jaya Negara wafat tahun 1328 Masehi dan disemayamkan di Candi Serenggapura di Kapopongan, dengan Arca di Antahulan. Gapura Paduraksa Bajang Ratu kemungkinan besar adalah bagian dari kompleks Serenggapura. Menurut Nagara Kretagama, Jaya Negara dimakamkan di dalam Pura dengan lambang Arca Wisnu Parama. Jaya Negara juga dicandikan di Silapetak dan Bubat sebagai Wisnu, serta disukalilah sebagai Buddha Amogasidi. Setelah kematian Jaya Negara tanpa keturunan, takhta Majapahit diwariskan kepada Ibu Suri Gayatri, satu-satunya istri Raden Wijaya yang masih hidup. Namun, karena Gayatri telah menjadi biksuni, kekuasaan Majapahit jatuh kepada putri sulungnya, Diagitarja, yang bergelar Tribu Wana Wijaya Tunggadewi.